PEMAYAN BOLA USIA DINI Pemain asal Samarinda menuju timnas U12 kurang mendapat dukungan dari pemerintah kota Samarinda, terutama soal pembiayaan keberangkatan ditambah lagi kurangnya turnamen anak usia dini di Samarinda. Walaupun kurang dukungan biaya pemberangkatan menuju Malaysia, pihak orang tua tetap memberangkatkan putranya untuk menuju Malaysia. Bahkan nantinya tiga pemain asal Samarinda yang bergabung dengan timnas sepak bola usia 12 tahun berjuluk Garuda Jaya akan melanjutkan turnamen Singa Cup yang akan diadakan di Singapura. Pada November mendatang yang diikuti sejumlah negara diantaranya Malaysia, Singapura, Pakistan, India, Filipina, Jepang, dan Australia. Koordinator wilayah sepak bola Indonesia Kalimantan Timur Hedy Asmara menyebut sejauh ini sudah melayangkan proposal untuk pembinaan kepada pemerintah, namun tidak ada bantuan dari pemerintah kota. Sejauh ini kita juga memang sudah layangkan proposal lah gitu pada pemerintah, kepada beberapa rekan-rekan relasi kita. Memang baru beberapa relasi yang membantu. Alfito dan Kenu memang memiliki cita-cita dari kecil untuk menjadi pemain bola. Keduanya merasa senang bisa masuk timnas Garuda Jaya. Bakat sepak bola ini disukai Alfito dan Kenu sejak kelas 1 sekolah dasar. Cita, memang cita-cita dari kecil. Masuk timnas gimana? Senang gak? Atau mimpin gak jadi kenapa? Senang banget. Ya senang. Memang impian dari kecil mau masuk timnas. Pelatih Kepala Sepak Bola Anak Indonesia Kalimantan Timur Yudi Aryadi berharap untuk pemerintah kota khususnya Samarinda lebih peduli lagi kepada anak-anak usia dini dan lebih perhatian lagi. Saya minta mungkin untuk pemerintah kota, pemerintah, khususnya Samarinda terduli lah dengan ini, terduli dengan anak-anak usia dini supaya diperhatikan kita semua. Pengembangan bakat anak selayaknya menjadi perhatian semua pihak, terutama dalam pembinaan potensi yang dapat mengangkat nama daerah, baik saat ini maupun di masa depan. Dari Samarinda, Mas Karyadian saya memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.